Intro Maya Estianti bagikan momen saat sahur dengan ketiga anaknya Al-Ghazali, Al-Rumi, dan Duljailani Namun dari foto Maya Estianti tak terlihat adanya Irwan Musteri Suami Maya Estianti Saat momen sahur, Maya Estianti bagikan momen aktivitas anaknya Masing-masing jelang makan sahur Momen itu dibagikan Maya di akun Instagram pribadinya AdMaya Estianti Real selasa 28 April 2020 Dalam foto tersebut, Maya bersama ketiga jagoannya sedang berada Untuk santap sahur Baik Maya maupun Al-El dan Duljailani terlihat sangat bahagia di depan kamera Pada keterangan foto, Maya tampak menceritakan keseruan sahur bareng ketiga anaknya itu Akan tetapi Maya masih merasa kurang karena tak ada sang suami Irwan Musteri yang menemani dia Serunya sahur bersama Ed, El, Eldul, dan Bunda Maya di rumah ke Janten Satu orang yang kurang suamiku Irwan Musteri Sontak unggahan foto itu langsung dibanjari komentar dari para netizen Ini adalah kebahagiaan sejati Bunda Maya kumpul bersama anak-anak yang baik Emoji Tulis akun Kartini Subuhan Allah adem rasanya Tulis akun Makmum Sobroto Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya Sehat selalu Tulis akun Hijat Galeri Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB bukan menjadi halangan besar Untuk tetap bersemangat menjalankan ibadah puasa Ya, seperti yang tengah disampaikan oleh penyanyi Maya Estianti Menjalankan ibadah puasa di masa pandemi seperti sekarang ini tidak membuat dirinya patah semangat Masih dalam situasi darurat pandemi Maya memilih untuk menghabiskan aktivitasnya di rumah bersama keluarga tercinta Dari Instagramnya pada Sabtu 25 April 2020 Maya tak memungkiri apabila tahun ini akan menjalani ibadah yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Meski demikian, Maya tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan seji Ramadan ini Karena tak bisa bertemu secara langsung Maya akhirnya mengutarakan permohonan maafnya melalui media sosial Hal itu disampaikan agar ibadah yang dijalankan selama sebulan penuh dapat berjalan lancar dan berkah Memasuki bulan suci Ramadan, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya Tulis akun Instagram at mayaestiantiril Maafkan jika saya pernah menyakiti kalian, sambung Maya Estianti Dalam masa PSBB ini, Maya tak memungkiri banyak hal yang mulai berubah dan berbeda Kali ini kita akan melaksanakan ibadah puasa yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Ungkapnya Dimana kita semua sedang PSBB, pembatasan sosial di skala besar Tidak bisa mudik sambungnya Kena di demikian, ibu tiga anak itu menyampaikan Semoga ibadah puasa yang akan dijalani tetap lancar Ia juga mendoakan seluruh masyarakat, terutama umat muslim Agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan terhindar dari virus COVID-19 Selamat berpuasa untuk yang beragama Islam, ungkapnya Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah SWT Dan diampunyi dosa-dosanya Serta kita terhindar dari COVID-19 Amin, bungkasnya Terima kasih telah menonton!